bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman semuanya disini saya akan memberikan sebuah tutorial cara pembuatan jenang bulo artinya jenang untuk apa ya cara hajatan yang klasik kaya dan ini hampir-hampir punah ya kalau di kampung saya ini udah mulai sekarang beli gitu pada untuk bikin sendiri maksudnya ya untuk bahan-bahan yang diperlukan pembuatan jenang bulo ini apa-apa dodo ya kalau orang sini itu dodo dodo ini diperlukan bahan-bahannya apa aja ya diantaranya bahan-bahannya kebetulan di sini kita mau rewang istilah kalau bahasa Jawanya di rumahnya Bapak Yasin ya dalam rangka pernikahnya saudara Dery gitu disini sudah dipersiapkan direncanakan mau pembuatan sekitar berapa kilo 60 kilo 60 kilo itu apa 60 kilo itu beras ketan beras ketannya terus untuk kelapanya untuk kelapanya 106 120 120 ya 120 butir terus untuk gula untuk gulanya 6 kali 8 on berarti 48 kesimpulannya untuk 60 kilo beras ketan diperlukan 120 butir kelapa dan untuk gula kurang lebih itu 48 kilo ya sebenarnya untuk gula itu masalah itu selera ya Nah ini temen udah disediakan beras ketannya ya yang tadi kita bilang 60 kilo sementara kita mau proses untuk dijadikan tepung ya dan ini untuk kelapa yang tadi saya bilang 120 butir udah diparut jadi kelapa 120 butir jadi sekian banyak ya nanti di diproses untuk diambilnya diambil santannya ya ini untuk bulannya sudah kita persiapkan ya hanya sekitar 48 kilo ini untuk masyarakat antusias kalau ada acara pembuatan jenang bulu itu sudah kompak ya di pagi hari ini mulai jam 7 malam udah eh jam 7 malam jam 7 pagi udah pada siap semuanya untuk wajan atau jadi kalau disini setelahnya udah disediakan ini ada dua dua jadi ya dua dua wajan besar yang terbuat dari tembaga nih hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati